Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini rangkuman video pilihan netizen Antara lain momen warga Israel gedor pintu penjara minta 10 pelaku ruda paksa dibebaskan Kemudian video viral polisi tertabrak mobil damkar saat menuju lokasi kebakaran Ini kata polisi perdana menteri Israel Netanyahu sesumbar siap terima balasan dari kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran Keadaan Israel mencekam Hisbullah mulai aksi Balas dendam atas kematian Fuad Suh kerbuntu tewasnya Ismail Haniyeh sebagai tamu kenegaraan Iran Memicu perintah dari pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei balas Israel dalam 72 jam ke depan Pangkalan militer di Bethlehem Israel Diserang puluhan pemukim Israel dari kelompok sayap kanan Senin malam, 29 Juli 2024 Pangkalan tersebut merupakan tempat di mana para tentara Israel ditahan Karena pelanggaran moral berat dan penyiksaan ekstrem terhadap tahanan Palestina Tahanan Palestina menjadi sasaran pemerkosaan beramai-ramai oleh 9 atau 10 tentara pria Israel Tahanan pria tersebut diperkosa di penjara sedeteiman, Guru Negev Kini dalam kondisi kritis seusai dipindahkan ke rumah sakit di Israel Informasi ini disampaikan oleh penyiar publik Israel Khan Pada selasa 30 Juli 2020, empat puluhan pemukim Israel menerobos masuk ke dalam gedung pengadilan militer Untuk membebaskan secara paksa tentara Israel yang didakwa Meski pengadilan telah secara signifikan mengurangi hukuman mereka karena tekanan dari tokoh-tokoh sayap kanan Terutama Menteri Ben Gvir dan Smotrich yang berusaha mencegah hukuman meskipun mereka telah difonis Viral di media sosial video seorang pengendara motor tertabrak mobil pemadam kebakaran Video tersebut diunggah di berbagai media sosial salah satunya Instagram Info.Negri Pada Kamis 1 Juli 2024 belakangan diketahui pengendara motor tersebut merupakan anggota polisi Dilansir dari Instagram Info.Negri, korban merupakan anggota polisi Peristiwa itu terjadi di Bone Balango Gorontalo pada Rabu 31 Juli 2024 Korban tertabrak mobil damkar yang hendak menuju lokasi kebakaran Akibat peristiwa itu, anggota polisi itu mengalami patah tulang di bagian tangan kiri Polisi menyebut pihak sopir damkar dan korban sama-sama memiliki kelalayan Pasca pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya angkat bicara Meski tak menyinggung secara langsung terkait tewasnya Haniyeh, Netanyahu sesumbar mengatakan Israel siap menerima balasan terkait pukulan yang diberikan Netanyahu mengungkapkan Israel telah memberikan pukulan terhadap proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hezbollah Lebih lanjut, Netanyahu juga mengomentari soal serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut yang menewaskan komandan senior Hezbollah, Fuadz Huker Menurutnya, warga Israel akan menghadapi hari-hari penuh tantangan ke depan Netanyahu menegaskan Israel akan bersatu dan bertekad untuk melawan ancaman apapun Israel pun akan menyerang balik tiap serangan yang dihadapkan pada mereka Ada pun terbaru Israel mengonfirmasi kematian komandan militer Hamas, Mohamed Deif yang tewas pada 13 Juli lalu Hamas sendiri belum berkomentar mengenai kabar kematian Deif ini Pimpinan Hezbollah Lebanon Hassan Nasrallah berjanji akan membalas Israel atas pembunuhan komandan militer tertinggi kelompok itu, Fuadz Huker Nasrallah menyebu Israel sudah melewati batas merah Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi untuk menandai pemakaman komandan yang terbunuh itu Nasrallah mengatakan konflik telah memasuki fase baru yang tidak seperti sebelumnya Dia juga mengatakan bahwa Israel telah melewati batas merah dengan serangannya terhadap benteng pertahanan kelompok itu Israel telah melampaui garis merah dan tanggapannya tidak dapat dihindari Kata Nasrallah dikutip Al-Jazira Jumat dalam kurung 2 Agustus 2024 Nasrallah menambahkan bahwa eskalasi regional akan bergantung pada tanggapan Israel terhadap pembalasan yang akan datang Dia juga menekankan saat ini Hezbollah sedang mempertimbangkan serangan balasan yang nyata meski ada desakan agar Lebanon tidak membalas tindakan itu Sementara itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel sedang mempersiapkan diri menghadapi serangan balasan dari Iran dan sekutunya Kembali Begah Tidak Terima kasih telah mencengat Terima kasih. 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 Terima kasih.